Terima kasih sudah subscribe channel cerita novel seru. Bab 936 dia akan segera sadar. Meskipun Torodong kaget, dia juga bisa memahami Jerry Yang. Namun jawaban Jerry yang membuatnya semakin kagum pada Jerry Yang, dan hanya pahlawan yang tiada taranya yang tidak akan mempermalukan wilayah perang. Kata-katamu sudah cukup. Tuan Feng menghela nafas panjang dan berkata dengan penuh emosi. Dia sangat menyadari situasi Jerry Yang. Justru karena kebaikan dan kebenaran Jerry yang itulah dia diterima olehnya pada awalnya. Jerry Yang telah berjalan jauh, dan dia tahu jalan keluar sempit seperti apa yang dia alami. Tuan Feng, terima kasih atas pengertianmu. Jerry Yang berkata dengan penuh terima kasih. Jangan berterima kasih padaku terlalu awal, mungkin tidak lama lagi aku akan nakal lagi. Tuan Feng berkata sambil terkekeh. Jerry Yang memiliki ekspresi pahit di wajahnya, Tuan Feng, aku tidak tahan dengan perkataan ini. Hahaha. Tuan Feng tertawa terbahak-bahak. Setelah cukup tertawa, dia tiba-tiba berkata dengan tulus. Jerry Yang, Viola sangat kasihan. Kedua orang tuanya meninggal di medan perang. Viola disingkirkan setelah ibu kandungnya meninggal. Istri Aliando juga seorang pahlawan yang gugur di medan perang. Aliando juga memberikan kontribusi besar untuk Kyushu saat itu. Dapat dikatakan bahwa keluarga Aliando semuanya berkorban untuk negara. Aliando hanya memiliki cucu perempuan. Mulai sekarang, Viola akan kuserahkan padamu. Pada akhirnya, Tuan Feng tersedak. Tuan Feng adalah kakak dari Dr. Feng. Ketika Aliando meninggal dunia, Tuan Feng sibuk dengan hal-hal di wilayah perang, jadi dia tidak bisa pergi untuk mengirim Dr. Feng dalam perjalanan terakhirnya. Jerry Yang langsung terkagum-kagum, dia tahu tentang pengalaman hidup Viola Feng sebelumnya. Tuan Feng jangan khawatir, Viola akan menjadi adik kandungku mulai sekarang, dan tidak akan menyakitinya. Jerry Yang berkata dengan sangat serius. Oke, aku percaya padamu. Setelah mengatakan itu, Tuan Feng menutup telepon. Toro Dong dan Charles Mapun lambat laun melemahkan kehebohan saat Tuan Feng ingin memberikan Jerry Yang kehormatan komandan empat perbatasan barusan karena latar belakang Viola Feng. Mulai sekarang, Viola akan menjadi adik kandungku seperti Michelle. Charles Mapun juga angkat bicara. Beberapa jam kemudian, termasuk Toro Dong dan Viola Feng, Jerry Yang dan rombongannya berempat naik pesawat khusus dan kembali ke Kota Yan. Saat tiba di Kota Yan, Toro Dong mengucapkan selamat tinggal pada Jerry Yang dan pergi. Ini adalah pertama kalinya Viola Feng meninggalkan desa keluarga Wu, apalagi Kota Yan, dia bahkan belum pernah mengunjungi Raja Guan. Ketika dia tiba di Kota Yan. Apakah ini Kota Yan? Melihat dunia baru yang penuh warna, Viola Feng masih menyimpan beberapa kejutan di matanya. Lagi pula, dia adalah seorang gadis berusia awal 20-an, jadi dia secara alami ingin tahu tentang dunia baru ini. Jerry Yang mengangguk sambil tersenyum, mulai sekarang, kita akan tinggal di Kota ini, dan lambat laun kamu akan jatuh cinta dengan Kota ini. Viola Feng sedikit tersenyum, aku telah jatuh cinta dengan Kota ini. Haha, itu bagus. Jerry Yang tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, dia khawatir Viola Feng dibesarkan di desa keluarga Wu, dan dia takut Viola Feng tidak bisa beradaptasi dengan Kota Yan. Tak disangka, Viola Feng langsung jatuh cinta dengan Kota ini begitu datang ke Kota Yan. Setengah jam kemudian, sebuah taksi berhenti. Ini adalah hadiah pernikahan yang diberikan Jerry Yang kepada Charles Ma, dan sekarang Charles Ma dan keluarganya tinggal di sini, dan Michelle juga tinggal di sini. Tuan Ma, kamu pulang. Begitu Charles Ma kembali ke rumah dengan beberapa orang, Bibi Irene yang ditemukan menyambutnya dan berkata dengan hormat. Charles Ma sedikit mengangguk, Bibi, apakah Michelle sudah membaik selama ini? Setelah mendengar perkataan Charles Ma, Bibi Li tiba-tiba terlihat sedih dan menggelengkan kepalanya sedikit, Michelle adalah orang yang beruntung, dia pasti akan bangun. Bibi Li tahu tentang pengalaman hidup Michelle, dan dia juga tahu tentang penyakit Michelle saat ini. Seketika Charles Ma membawa Jerry Yang dan Viola Feng ke kamar Michelle. Awalnya Charles Ma tidak berniat membawa Viola Feng untuk menemui Michelle secepat itu, melainkan Viola Feng, yang menawarkan diri untuk datang menemui Michelle. Saat berada di desa keluarga Wu di Kota Raja Guan, Charles Ma menceritakan keadaan Michelle kepada Viola Feng saat itu. Saat ini Michelle sedang berbaring dengan tenang di ranjang rumah sakit, seolah-olah dia tertidur. Viola lihat, bisakah Michelle disembuhkan? Charles Ma berkata penuh harap. Keterampilan medis Viola Feng berasal dari warisan Dr. Feng. Selama dia terluka parah, Viola Feng yang merawatnya. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan medis Viola Feng. Aku akan melihat dulu sebelum berbicara. Viola Feng melangkah maju dan menggenggam pergelangan tangan Michelle untuk merasakan denyut nadinya, ekspresi wajahnya terus berubah. Hal ini membuat Charles Ma merasakan firasat buruk. Lima menit berlalu sebelum Viola Feng berhenti memeriksa. Kak Ma, aku 70% yakin Michelle akan sembuh. Viola Feng berkata dengan serius. Benarkah? Mendengar apa yang dikatakan Viola Feng, Charles Ma sangat bersemangat. Kamu tahu bahkan Irene tidak berdaya dengan kondisi Michelle, dan dia masih mencari dokter terkenal dunia di mana-mana. Aku telah memanggil banyak dokter terkenal sebelumnya, tetapi setiap dokter menggelengkan kepalanya dan menyatakan ketidakberdayaan setelah melihat Michelle. Charles Ma sudah terlalu sering dikecewakan, tapi dia tidak menyangka Viola Feng mengatakan bahwa dia 70% yakin Michelle akan bangun. Meski tidak 100%, tapi 70% memberikan harapan besar bagi Charles Ma. Viola Feng sedikit mengangguk, Kakak Ma, aku akan melakukan yang terbaik. Haha, bagus. 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 Charles Ma tertawa gembira, berjalan ke arah Michelle, memegang tangan Michelle dengan erat dan berkata, Michelle, apakah kamu mendengar itu? Viola berkata dia memiliki 70% kemungkinan untuk menyembuhkanmu. Keterampilan medis Viola sangat hebat, kakeknya yang menyelamatkan aku dari luka serius. Keterampilan medis Viola telah diteruskan ke dokter Feng. Melihat Charles Ma yang begitu heboh hingga menangis, Jerry yang pun merasa sedikit sedih. Saudara laki-laki dan perempuan itu berpisah selama lebih dari 10 tahun, dan akhirnya bertemu satu sama lain, tetapi ini hampir menjadi yang terakhir kalinya. Untung Michelle masih punya kesempatan untuk bangun, dan peluangnya sangat bagus. Selanjutnya aku akan merawat Michelle, Kak Yang dan Kak Ma tolong keluar dulu. Ketika Viola Feng berbicara, dia sudah membuka tas jarum berisi jarum perak. Jerry yang dan Charles Ma buru-buru meninggalkan ruangan. Jangan khawatir, karena Viola mengatakan bahwa dia 70% yakin, sama sekali tidak ada masalah. Kita harus mempercayainya. Dalam beberapa hari, Michelle akan bangun. Di pintu kamar Michelle, Charles Ma sangat khawatir, mondar-mandir, dan Jerry yang menepuk pundaknya dan menghiburnya. Lukamu belum sembuh. Selama jangka waktu ini, kamu harus tinggal di rumah untuk memulihkan diri dan pulih secepat mungkin. Mungkin setelah itu, kamu akan sibuk. Karena itu, Jerry yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Meskipun dia menyelamatkan Charles Ma selama perjalanannya ke Raja Guan, dia juga menyinggung gerbang hantu karena membantu keluarga Jiang. Dia telah menyelamatkan lelaki tua berjubah Tao dari gerbang hantu sebelumnya, berharap menggunakan kejadian ini untuk meredakan kemarahan gerbang hantu. Meskipun dia tidak takut dengan gerbang hantu, dia mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya akan terlibat. Tidak hanya itu, tetapi juga pembunuh Reddas yang mencari kesempatan untuk membunuhnya. Sedangkan Kota Yan saat ini, Raja Sue telah mundur dari Kota Yan, dan Raja Guan juga mundur. Namun ada orang dari tiga keluarga kerajaan besar lainnya yang mengincar, ingin mewarisi Kota Yan dan mewarisi Desa Emperor. Semua ini adalah masalah, mungkin suatu hari nanti, akan ada masalah baru. Meskipun Charles makhawatir tentang kapan Michelle akan bangun, dia juga menyadari situasi saat ini, mengangguk sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam, kakak jangan khawatir, aku akan merawat lukaku dengan baik dan sembuh secepat mungkin. Bagus. Jerry yang menepuk bahu Charles makh. Kali ini perawatan Viola Feng berlangsung selama setengah jam, dan Viola Feng yang kelelahan berjalan keluar kamar. Pada saat ini, Viola Feng memiliki butiran keringat halus di dahinya, dan kulitnya juga sangat pucat. Jelas perawatan barusan menghabiskan banyak waktu untuknya. Viola kamu baik-baik saja. Jerry yang bergegas maju, mengulurkan tangan untuk menopang Viola Feng. Viola Feng sepertinya telah kehilangan kekuatannya, jika bukan Jerry yang yang mendukungnya, dia mungkin akan jatuh. Viola Feng menggelengkan kepalanya dengan sedikit senyum, lalu menatap Charles ma, dan tersenyum lembut, kakak ma jangan khawatir, kondisi Michelle jauh lebih ringan dari yang aku harapkan, dan dia mungkin bangun sekitar setengah bulan. Charles ma baru saja ingin bertanya, tetapi melihat betapa lelahnya Viola Feng, dia tidak langsung bertanya. Pada saat ini setelah mendengar kata-kata Viola Feng, dia menjadi gila karena kegembiraan, dan menangis gembira, Viola, terima kasih. Terima kasih. Melihat wajah bahagia Charles ma, Viola Feng pun tersenyum. Hanya saja kamu harus bekerja keras selama ini. Melihat Viola Feng bekerja keras, Jerry yang merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun gadis ini baru berusia awal 20-an, meskipun keterampilan medisnya kuat, tetapi juga membutuhkan banyak usaha. Pada saat ini ponsel Jerry yang tiba-tiba berdering, dan ketika dia mengangkatnya, ternyata itu panggilan dari David Kean. Begitu dia terhubung, dia mendengar Feli menangis, ayah, kakek sedang sekarat, datang dan selamatkan kakek. Mendengar apa yang dikatakan Feli, Jerry yang tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya, Feli, ada apa dengan kakek? Di mana kamu sekarang? Ayah akan segera kesana. Bab 937 Rencana. Sialan, kamu berani menelpon seseorang, lihat aku akan memukulmu sampai mati. Sebelum Feli selesai berbicara, Jerry yang mendengar suara marah. Setelah itu, terdengar keledakan, yang sepertinya suara telepon jatuh ke tanah, dan panggilan terputus. Feli, Jerry yang meraung. Ketika dia menelpon lagi, hanya ada pemberitahuan dari layanan kalau nomor tidak bisa dia hubungi. Jelas ponsel David Kean telah rusak. Saat ini Jerry yang sangat marah, bahkan Charles memerasakan tekanan yang luar biasa. Dia mengikuti Jerry yang selama bertahun-tahun, sepertinya ini pertama kalinya dia melihat Jerry yang sangat marah. Kak Jerry, ada apa dengan Feli? Charles mah bertanya dengan wajah khawatir. Jerry yang tidak menjawab, tetapi menelpon dan berkata dengan gigi terkatup, beri aku lokasi telepon yang baru saja menghubungiku. Setelah itu, Jerry yang menelpon lagi, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, cari tahu untukku secepat mungkin, barusan apa yang terjadi pada putri aku dan ayah mertuaku. Setelah melakukan dua panggilan ini, Jerry yang mengertakkan gigi dan berkata, baru saja Feli menelpon, menangis dan memintaku untuk menyelamatkan ayah mertuaku, mengatakan bahwa ayah mertuaku akan mati. Tapi setelah putriku menyelesaikan kalimat terakhirnya, telepon diambil, dan pihak lain mengancam akan memukuli putri aku sampai mati. Ketika Jerry yang selesai berbicara, ekspresi Charles Ma tiba-tiba berubah, dan kemarahan di hatinya berangsur-angsur bergulir. Dia sangat jelas tentang betapa pentingnya istri dan putrinya bagi Jerry Yang. Jerry Yang bahkan melepaskan kemuliaan memerintah empat perbatasan, dan ingin kembali ke istri dan putrinya, hanya untuk menebus utangnya dan menemani mereka selama sisa hidupnya. Sekarang seseorang ingin menghajar Feli sampai mati, bisa dibayangkan betapa buruknya hal yang bisa terjadi saat Jerry Yang sedang marah. Viola Feng juga merasakan niat membunuh yang menakutkan secara bertahap terpancar dari Jerry Yang, dan tanpa sadar menjauhkan diri dari Jerry Yang. Bajingan, aku akan membunuh mereka. Charles Ma sangat marah jika bukan karena cedera serius, dia akan keluar untuk membunuh mereka sekarang. Dia baru saja mengalami rasa sakit karena kehilangan saudara perempuannya belum lama ini, dan dia tahu perasaan menyakitkan ini Feli adalah putri Jerry Yang, dan itu adalah putrinya. Saat ini Jerry yang menerima pesan di ponselnya, yang merupakan sebuah lokasi. Ketika Jerry yang melihat posisinya, wajahnya sangat suram, keluarga Sun, apakah kamu ingin mati? Keluarga Sun. Saat Charles Ma mendengar tentang keluarga-keluarga Sun, dia kaget. Keluarga Sun adalah salah satu dari delapan keluarga Kota Yan, tetapi sekarang telah menyerah kepada keluarga Kerajaan Cao. Dan apa yang dilakukan Jerry Yang di Kota Yan seharusnya telah mengejutkan seluruh keluarga Kota Yan sejak lama, beraninya keluarga Sun bertindak pada keluarga Jerry Yang. Sementara Charles Ma masih memikirkan pertanyaan ini, Jerry yang telah menghilang ke dalam rumah. Kakak Ma, apakah dia baik-baik saja? Melihat Jerry yang pergi dengan marah, Viola Feng sangat khawatir. Charles Ma menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, ada banyak orang di dunia ini yang bisa menyakiti Kak Jerry, tapi tidak di Kota Yan. Meskipun dia mengatakan itu, masih ada ekspresi khawatir di wajahnya. Tidak ada yang bisa menyakiti Jerry Yang, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa menyakiti keluarga Jerry Yang. Jerry Yang adalah orang yang sangat emosional, bahkan jika teman-temannya di sekitarnya mengalami hal seperti itu, dia akan mengamuk, apalagi sekarang ayah mertuanya akan mati, dan putrinya juga dalam bahaya. Sementara itu di basement sebuah mansion di keluarga Sun, Kota Yan. Seorang pria paruh baya berlumuran darah meringkuk di tanah, tubuhnya gemetar karena kesakitan. Di sudut ruang bawah tanah, ada seorang gadis kecil yang gemetar dengan wajah penuh ketakutan. Di bawah cahaya redup, sesosok setengah baya berdiri di samping pria itu, dan tiba-tiba menendangnya lagi. Kakek Gadis kecil itu berseru, meskipun dia ketakutan, dia masih menahan rasa takutnya dan lari ke David Kinn. Dia menggunakan tubuh kecilnya untuk berdiri di depan kakeknya, dan menangis kepada pria paruh baya yang melakukannya, aku mohon, jangan pukul kakek aku, jangan pukul kakek aku. Gadis kecil, kamu benar-benar anak yang tidak takut mati. Sudut mulut pria paruh baya itu melengkung membentuk lengkungan yang kejam, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan menamparkan wajah gadis kecil itu. Gadis kecil itu secara adalah veli dan pria paruh baya yang wajahnya berlumuran darah adalah David Kinn. Tidak. David Kinn meraung marah. Dia sudah diambang kematian. Pada saat ini, dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, jadi dia bergegas dan memeluk veli di pelukannya. Ledakan. Pria paruh baya itu menamparkan David Kinn, dan David Kinn berguling di tanah sambil memegang veli. Jangan pukul kakekku. Jangan pukul kakekku. Tolong jangan pukul kakekku. Veli sudah lama menangis, dan masih ada bekas tamparan yang jelas di wajahnya yang kecil, yang sudah bengkak, saat dia menelpon Jerry yang barusan, dan dia ditampar saat ketahuan. David Kinn berjuang untuk melindungi veli di belakang punggungnya, sekeliling matanya sudah bengkak, dan hanya dua celah yang bisa dilihat, tetapi bola matanya tidak bisa dilihat sama sekali. Tidak tahu apakah dia bisa melihat atau tidak, tetapi dengan mata menghadap pria paruh baya yang kuat, dia mengertakkan gigi dan berkata, Horki Kinn jika kamu melakukan ini, tidakkah kamu takut menantu laki-lakiku akan menghancurkan keluarga Kinn mu jika dia mengetahuinya? Kamu harusnya tahu seperti apa keberadaan menantuku Jerry yang dikotayan. Horki Kinn mencibir, jika menantumu benar-benar sekuat itu, dia akan mewarisi desa emperor sejak lama. Jangan bilang alasan menantumu tidak mewarisi desa emperor adalah karena dia tidak ingin mengendalikan kekuatan seni bela diri yang begitu kuat, bukan? Oke berhenti bicara omong kosong, apakah kamu bersedia membawa grup Yan Chen kembali ke keluarga Kinn kami? Jika demikian, kamu akan menjadi juru bicara keluarga Kinn kami di kota Yan mulai sekarang, dan kamu akan bertanggung jawab atas grup Yan mulai sekarang. Jika kamu tidak mau, maka kami hanya dapat membunuhmu, dan kemudian menggunakan gadis kecil itu untuk mengancam Jerry Yang. Aku pikir pada saat itu, Jerry Yang pasti akan menyerahkan grup Yan Chen demi putrinya, bukan? Ternyata pria paru baya bernama Horki Kinn ini berasal dari keluarga Kinn. Keluarga Kinn adalah salah satu keluarga teratas di kota Raja Wang, dan David Kinn, yang juga anggota keluarga Kinn, baru saja ditinggalkan sejak dia masih kecil dan diadopsi oleh keluarga Kinn di Jiangsu. Sekarang keluarga Kinn datang karena mereka tahu menantu David Kinn adalah Jerry Yang, jadi mereka mencoba mengendalikan grup Yan Chen melalui David Kinn. Sejak berita seseorang yang mengklaim gelar Raja di kota Yan keluar, lima keluarga kerajaan silih berganti datang ke kota Yan. Hingga kini, tidak hanya lima keluarga kerajaan, tetapi juga raksasa top lainnya di Raja Wang berbondong-bondong ke sini, ingin mengambil bagian di kota Yan. David Kinn menggertakkan giginya dengan erat, menatap Horki Kinn dan berkata, grup Yan Chen tidak ada hubungannya denganku, bahkan jika kamu membunuhku, tidak akan bisa. Kamu adalah anggota dari keluarga Kinn. Dengan mengatakan itu, apakah kamu berencana untuk melepaskan identitasmu sebagai keluarga Kinn? Horki Kinn menyipitkan matanya dan bertanya. David Kinn berkata, tidak ada hubungannya dengan aku. Sejak aku ditinggalkan oleh keluarga Kinn, tidak ada hubungan antara aku dan keluarga Kinn. He he, sepertinya kamu berencana untuk menghianati keluarga Kinn. Horki Kinn mencibir, lalu matanya tertuju pada lengan David Kinn, dan Feli yang tubuhnya gemetar berkata, jika itu masalahnya, maka aku akan membunuh gadis kecil ini dulu. Ngomong-ngomong kalian semua ada di tanganku, bahkan jika menantumu tahu, apa yang bisa kamu lakukan padaku. Setelah selesai berbicara, Horki Kinn berjalan menuju David Kinn dan Feli selangkah demi selangkah. Bab 938 merasa tidak tenang. Melihat Horki Kinn berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, ekspresi David Kinn terlihat sangat jelek, dan berkata dengan marah, Horki Kinn, beraninya kamu. Aku berani atau tidak, kamu akan segera tahu. Horki Kinn berkata sambil tersenyum. Kakek. Feli meringkuk di lengan David Kinn, seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa Horki Kinn ingin menyakitinya. Di sisi lain, setelah Jerry yang meninggalkan area villa, dia langsung bergegas ke kediaman Sun. Saat ini dipenuhi dengan amarah, apalagi suara putrinya yang meminta tolong, masih membekas di telinganya hingga kini. Terlepas dari apakah Feli mengalami luka fisik atau tidak, yang bisa diyakini adalah Feli telah mengalami banyak masalah psikologis. Feli berusia kurang dari lima tahun, dan Jerry yang tidak dapat menerima hal mengerikan seperti itu di usia yang begitu muda. Tidak peduli siapa yang berani menyentuh putriku, dia harus mati. Jerry yang mengeluarkan geraman, dan menginjak pedal gas, paeton hitam yang dipinjam dari Charles Ma, melaju di tengah jalan. Saat ini di keluarga Sun. Seorang wanita muda sedang duduk di sofa kelas atas di ruang tamu, memegang cawan ferisi anggur merah di tangannya, mengocoknya sedikit, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak akan takut. Di seberang wanita itu, duduk sosok muda, sekitar 30 tahun, yang sedang menatap wanita itu sambil tersenyum dan bertanya. Wanita itu sedikit tersenyum, mungkinkah di matamu, aku sangat bodoh. Maksudmu, Tuan muda cao menatap wanita itu, matanya berkedip-kedip. Jangan khawatir, karena aku berani melakukan ini, aku otomatis sudah siap. Tunggu dan lihat saja. Nona Sun terlihat yakin akan menang. Seketika dia mengjilat bibir merahnya, bangkit dan berjalan ke sisi Tuan muda cao, duduk langsung di pangkuan Tuan muda cao, dan melingkarkan lengannya di leher Tuan muda cao. Tuan muda cao, kamu berjanji kepadaku jika aku dapat menyelesaikan masalah Jerry Yang, kamu akan menikah denganku. Apakah kamu mencoba menipuku? Sambil berbicara, Nona Sun menggambar lingkaran di dada Tuan muda cao dengan satu tangan. Apakah kamu pikir aku akan berbohong padamu? Tuan muda cao sudah lama tidak tahan, dan tiba-tiba memeluk Nona Sun ke dalam pelukannya, dengan senyum jahat di wajahnya. Kamu sudah menjadi milikku, bagaimana mungkin aku akan menipumu? Mata Nona Sun sudah kabur, dan air menetes dari wajahnya yang kemerahan. Setelah dia selesai berbicara, dia memeluk kepala Tuan muda cao dan menciumnya. Tiba-tiba, ada semburan musik indah yang diputar. Pada saat yang sama, di rumah lain di keluarga Sun, sosok paruh baya berdiri di depan jendela Perancis yang besar, memandang keluar jendela. Hari apa ini? Pria paruh baya itu tiba-tiba bertanya. Seorang lelaki tua berambut putih bersetelan jas bergegas maju dan berkata, Tuan hari ini adalah akhir pekan, dan ini bukan hari yang istimewa. Pria paruh baya itu tak lain adalah kepala keluarga-keluarga Sun, Yoru Sun. Yoru Sun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia bangun pagi ini, dia merasakan kelopak matanya berkedut, dan dia masih sedikit bingung. Dia selalu memiliki firasat buruk, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Terjadi. Baru-baru ini, apa yang terjadi di kota Yan? Yoru Sun tiba-tiba bertanya lagi. Pengurus rumah tangga tua berpikir sejenak sebelum dia berkata, Aku mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, orang-orang dari Raja Guan tiba-tiba mundur dari kota Yan. Hari ini di antara lima keluarga kerajaan, keluarga Sue dan keluarga Guan semuanya telah dievakuasi, tetapi keluarga teratas yang datang ke kota Yan, semakin banyak. Kota Raja Cao, Kota Raja Bai, dan Kota Raja Ma, keluarga teratas dari tiga kota raja ini datang satu demi satu. Baru saja aku melihat Ziko Cao pergi ke tempat Weni Sun. Um, mendengar apa yang dikatakan pengurus rumah tangga tua itu, Yoru Sun mengangkat alisnya, kamu bilang, Ziko Cao pergi ke tempat Weni Sun. Sepertinya merek sangat dekat baru-baru ini. Pengurus rumah tangga tua itu mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan aku merasa mereka tampaknya sedang jatuh cinta. Aku mendengar dari orang-orang, mereka telah bertemu beberapa kali. Ziko Cao bahkan tinggal di tempat Weni Sun. Mendengar itu, ekspres Yoru Sun tiba-tiba menjadi jelek. Ziko Cao jarang menghubungiku akhir-akhir ini. Ternyata dia berhubungan dengan perempuan jalan kecil ini. Mata Yoru Sun berkedip dingin, wanita bodoh ini tidak tahu seperti apa Ziko Cao. Bahkan jika dia dijual, dia mungkin tidak tahu. Pengurus rumah tangga tua dengan cepat bertanya, apakah perlu mengingatkan Weni Sun. Yoru Sun berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan ingatkan dia saat ini, kemungkinan besar akan menyinggung Ziko Cao. Saat ini dia adalah satu-satunya tempat bergantung kami, begitu kami kehilangan perlindungan mereka, aku khawatir Jerry yang tidak akan membiarkan kita. Mendengar nama Jerry yang, pengurus rumah tua itu tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, aku ingat satu hal lagi. Aku dengar Jerry yang meninggalkan Kota Yan beberapa hari yang lalu. Baru saja kembali. Oh. Saat ini, dia meninggalkan Kota Yan. Bisakah kamu mencari tahu kemana dia pergi? Mengenai berita Jerry yang, Yoru Sun masih sangat tertarik. Pemuda ini, dia telah banyak menderita di masa lalu, dan sekarang adalah situasi paling serius di Kota Yan, Jerry yang bahkan berani meninggalkan Kota Yan untuk sementara waktu. Kepala pelayan tua itu menggelengkan kepalanya, hanya beberapa hari setelah Jerry yang meninggalkan Kota Yan, semua orang dari Raja Guan tiba-tiba dievakuasi dari Kota Yan. Tuan Jerry yang ini tidak sederhana. Katanya keluarga Raja Sue terpaksa pergi karena Jerry yang. Aku khawatir dia meninggalkan Kota Yan kali ini, bukan karena ada hubungannya dengan keluarga kerajaan dari Kota Yan. Jika itu masalahnya, latar belakang Jerry yang patut diselidiki. Mendengar apa yang dikatakan pengurus rumah tangga Jua itu, Yoru Sun pun menjadi sedikit khawatir. Dia memiliki hubungan yang buruk dengan Jerry yang beberapa kali, meskipun Jerry yang melepaskannya setiap kali, itu juga sangat merugikannya. Untuk Jerry Yang, Yoru Sun memiliki kebencian dan ketakutan. Bagaimanapun keluarga-keluarga Sun adalah salah satu dari delapan keluarga di Kota Yan, keluarga kaya raya yang sebenarnya di Kota Yan, tetapi mereka dibenci dan bahkan diinjak-injak oleh Jerry yang berkali-kali. Bahkan dia, kepala keluarga berlutut di hadapan Jerry Yang dan memohon belas kasihan beberapa kali. Jangan khawatir, jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengusir keluarga Sue dan Raja Guan, aku rasa dia asudahkan mewarisi desa Emperom mana mungkin sampai sekarang. Meskipun Yoru Sun takut Jerry Yang, dia masih tidak mau menerima bahwa Jerry Yang memiliki kemampuan untuk memaksa dua keluarga kerajaan pergi. Kepala pelayan tua itu sedikit mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Cuaca hari ini sangat buruk. Aku tidak suka melihat awan gelap. Di dalam rumah terlalu gelap. Yoru Sun melihat keluar jendela, dan memerintahkan, pergi dan nyalakan semua lampu untukku. Iya, kepala pelayan tua itu buru-buru menyalakan lampu. Apa yang akan terjadi hari ini? Semua lampu di dalam ruangan dinyalakan, namun hanya pada siang hari bolong, walaupun semua lampu dinyalakan tidak menambah banyak cahaya pada ruangan. Untuk sesaat kejengkelan batin Yoru Sun menjadi lebih buruk, dan pada saat yang sama, ada kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Bab 939 mendatangi kediaman keluarga Sun. Tanpa sepengetahuan Yoru Sun, di ruang bawah tanah di bawah sebuah rumah besar di keluarga Sun, sesuatu yang bahkan dia tidak berani lakukan sedang terjadi. Di ruang bawah tanah tempat David Kin dan Feli dikunci, Horki Kin melirik ke waktu, dan tiba-tiba bangkit dan mendekati David Kin dan Feli selangkah demi selangkah. David Kin, izinkan aku bertanya untuk terakhir kalinya, apakah kamu ingin membawa grup Yan Chen kembali ke keluarga Kin di kota Raja Chow? Horki Kin bertanya sambil berjalan. Bukankah yang aku katakan cukup jelas? Grup Yan Chen tidak ada hubungannya denganku. David Kin menggigit dan berkata, Horki Kin aku mohon, jangan sakiti cucu perempuan aku. Horki Kin yang hendak berjalan, David Kin memiliki sikap yang jauh lebih lembut, bahkan jika pihak lain membunuhnya, dia tidak akan takut, tetapi dia tidak bisa membiarkan Feli mengalami kecelakaan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan gadis ini sekarang adalah kamu. Horki Kin berkata sambil mencibir, dia mendekati kakek dan cucu itu selangkah demi selangkah. Merasakan Feli gemetar di pelukannya, David Kin merasa seperti ada pisau yang memutar jantungnya. Meskipun Lesi Kin bukan putri kandungnya, tidak ada perbedaan antara dia dan putri kandungnya di dalam hati, baginya Lesi Kin adalah putri kandungnya, dan Feli adalah cucu kandungnya. Dia akan melakukan apa saja untuk putri dan cucunya. Oke, aku berjanji padamu. David Kin akhirnya berkompromi, matanya penuh keengganan. Dia tidak tahu bagaimana hal-hal tak berdasar yang bisa dilakukan Horki Kin, dan dia tidak berani bertaruh jadi dia hanya bisa menggantungkan semua harapannya pada Jerry Yang. Baguslah, kika kamu setuju dari awal, bagaimana aku akan menyakitimu. Lagi pula, kamu harusnya sepupukukan. Melihat David Kin setuju, Horki Kin tertawa terbahak-bahak. David Kin berkata dengan suara dingin, berhenti bicara omong kosong, bisakah kamu membiarkan kami pergi sekarang? Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi sebelum aku mendapatkan grup Yan Chen? Horki Kin memandang David Kin seolah melihat orang bodoh dan bertanya. Setelah itu dia memandang Feli dengan senyuman lagi, baru saja, kamu menelpon ayahmu. Feli tampaknya sangat takut pada Horki Kin, dan tubuh kecilnya yang gemetar menyusut kepelukan David Kin lagi, tidak berani menjawab. Horki Kin, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? David Kin berkata dengan marah. Hubungi menantumu sekarang dan katakan padanya untuk menyiapkan kontrak transfer grup Yan Chen. Jika aku tidak melihat kontraknya dalam satu jam, aku akan membunuh putrinya terlebih dahulu. Horki Kin berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan menyetujuinya. David Kin sekarang hanya bisa menaruh semua harapannya pada Jerry Yang. Ketika dia hendak menelpon Jerry Yang dia lihat teleponnya rusak. Telepon rusak, aku tidak bisa menghubungi Jerry Yang. David Kin berkata jujur. Apakah kamu bercanda? Horki Kin tiba-tiba memiliki wajah yang mengerikan, menendang David Kin ke tanah, menginjak David Kin, dan berkata, Feli kamu harus mengingat nomor ponsel ayahmu. Hubungi dia sekarang, atau aku akan membunuh kakekmu. Horki Kin melemparkan ponselnya ke sisi Feli. Feli tiba-tiba mengeluarkan, wow, dan menangis, jangan pukul kakekku, jangan pukul kakekku. Sambil menangis, Feli bergegas menuju Horki Kin, meraih lengan Horki Kin, dan menggigitnya dengan keras. Binatang kecil, kamu berani menggigitku. Horki Kin sangat marah dan menamparnya dengan keras. Bajingan, aku akan bertarung denganmu. David Kin tidak tahu dari mana datangnya kekuatan tiba-tiba, dia berjuang keras, dan langsung melemparkan Horki Kin ke tanah. David Kin karena kamu mencari kematian, maka aku akan membantumu. David Kin sudah terluka parah, di depan Horki Kin, dia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali, dan dengan cepat dijatuhkan oleh Horki Kin. Horki Kin tiba-tiba mengangkat kakinya, dan tiba-tiba menginjak keras kepala David Kin, dan berkata dengan wajah muram, ketika aku mendapatkan grup Yanchen Group, aku akan membuat seluruh keluargamu menemanimu. Sebuah paeton hitam langsung menabrak rumah keluarga Sun. Tiba-tiba rumah keluarga Sun membunyikan sirene yang kencang. Serangan musuh. Ada serangan musuh. Penjaga keluarga Sun bergegas keluar dari segala arah satu persatu, meraung keras. Serangan musuh. Mengapa ada serangan musuh di keluarga Sun? Yoru Sun yang gelisah di dalam rumah, tiba-tiba menjadi geram saat mendengar teriakan para penjaga di luar. Tuan, tuan, ini Jerry Yang. Dia di sini, Jerry Yang di sini. Pada saat ini, kepala pelayan tua itu berlari masuk dengan wajah panik. Mendengar kata-kata pengurus rumah tua itu, Yoru Sun gemetar, wajahnya penuh ketakutan dan berkata, mengapa Jerry Yang datang ke tempatku? Tidak jelas, dia langsung menuju ke sini. Pengurus rumah tangga tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Apa yang dia lakukan di rumahku? Yoru Sun kaget dan bingung, sekarang menjadi tempat persemayaman lo arwah leluhur keluarga-keluarga Sun, dan tidak ada penghuninya di sana. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Jerry Yang pergi ke rumah leluhur keluarga Sun. Beri tahu Ziko Chao tahu bahwa Jerry Yang ada di sini. Dengan perintah, Yoru Sun bergegas keluar dari vila dan menuju ke rumah leluhur. Saat ini, Jerry Yang sudah memarkir mobilnya di rumah leluhur keluarga Sun, dia melirik wajahnya penuh dengan niat membunuh, dan dia berteriak dengan suara dingin, mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga-keluarga Sun di kota Yan. Ledakan. Dengan ledakan keras, rumah leluhur keluarga Sun jatuh ke tanah dalam sekejap, pecah menjadi beberapa bagian. Jerry Yang. Yoru Sun yang baru saja tiba, ketika dia melihat pemandangan ini, tiba-tiba menjadi sangat marah, dan meraung, apa yang akan kamu lakukan. Yoru Sun jika sesuatu terjadi pada putriku, aku akan membantai semua keluarga-keluarga Sunmu. Jerry Yang menatap Yoru Sun dan berkata dengan marah. Setelah kata-kata itu jatuh, dia langsung berjalan menuju rumah leluhur. Baru saja, dia mendapat kabar bahwa David Kin dan Fel dibawa ke ruang bawah tanah rumah leluhur keluarga Sun. Pergilah. Saat penjaga keluarga Sun melangkah maju, dia ditendang terbang oleh Jerry Yang. Jerry Yang, Kamu terlalu curang. Yoru Sun meraung marah. Jerry Yang memasuki rumah leluhur keluarga Sun, menghancurkan pelakat aula leluhur keluarga Sun, dan sekarang dia masih membobol rumah leluhur, yang membuat Yoru Sun tak tahan. Bunuh dia untukku. Yoru Sun sangat marah hingga dia memberi perintah, dan puluhan ahli keluarga Sun bergegas menuju Jerry Yang bersama-sama. Pergi. Jerry Yang berteriak dengan marah, dan tiba-tiba terbang keluar, gerbang rumah leluhur langsung diterbangkan, dan langsung menabrak penjaga keluarga Sun. Tiba-tiba, lebih dari belasan penjaga keluarga Sun terlempar ke udara oleh gerbang rumah leluhur. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Sun tercengang, apakah ini kekuatan manusia? Yoru Sun juga benar-benar tercengang, Jerry Yang saat ini tidak terkalahkan, bagaimana mungkin keluarga Sun dapat menghentikannya. Jerry Yang masuk ke ruang bawah tanah secara langsung. Begitu dia memasuki ruang bawah tanah, dia melihat Horki Kin menginjak keras David Kin, matilah. Kamu berani. Jerry Yang meraung menggerakkan kakinya, dan bergegas dalam sekejap. Bab 940 kamu tidak akan bisa pergi. Horki Kin tidak pernah menyangka seseorang akan muncul saat ini. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Horki Kin terlempar ke udara dan menabrak dinding beton ruang bawah tanah. Horki Kin menyemburkan seteguk darah, dia telah dipukul oleh Jerry Yang, dan tubuhnya membentur dinding beton lagi, kehilangan semua nyawa dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, Jerry Yang telah memeluk Veli di lengannya, mencegahnya melihat keadaan Horki Kin. Ayah. Meskipun Veli tidak melihat Jerry Yang, dia sudah mencium aroma khusus ayahnya, setelah menangis dan jatuh pingsan. Veli. Jerry Yang tidak tahu apa yang terjadi barusan, melihat Veli tiba-tiba pingsan, dia menjadi cemas dan berteriak keras. Pada saat ini David Kin pulih dari keterkejutannya, dan berkata dengan ekspresi lemah, Veli seharusnya ketakutan jadi dia pingsan, tapi dia juga diditampar oleh binatang itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan David Kin, Jerry Yang menghela nafas lega. Ayah tolong jaga Veli dulu, aku akan mengurus sesuatu. Jerry Yang menyerahkan Veli kepada David Kin. David Kin sedikit mengangguk, dan duduk di sudut dengan Veli di pelukannya, berusaha menghindari. Saat ini puluhan penjaga dari keluarga Sun semuanya bergegas menuju ruang bawah tanah. Tempat ini bukan basement seperti tempat parkir bawah tanah, ruangnya sangat luas hingga bisa menampung ribuan orang. Setelah belasan pengawal keluarga Sun berdatangan, ruang yang ada tak terasa sempit. Dan apa yang dia lakukan di luar telah mengejutkan para penjaga keluarga Sun, meskipun mereka semua adalah ahli top keluarga Sun tapi wajahnya penuh kewaspadaan. Kalau mau tanya keluarga yang paling bermusuhan dengan Jerry Yang, pasti keluarga Sun. Semua orang di keluarga Sun tahu betapa menakutkannya kekuatan Jerry Yang. Saat ini penjaga keluarga hanya memblokir Jerry Yang di pojok, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. David Kinn memeluk Veli yang pingsan, dan bersembunyi di sudut paling dalam tembok. Jerry Yang berdiri di depan mereka seperti dewa pelindung, dengan tatapan membunuh di wajahnya melihat ke depan dengan penuh perhatian. Jerry Yang. Saat ini Yoru Sun juga masuk di bawah perlindungan beberapa orang kuat, dan saat dia melihat Jerry Yang, wajahnya penuh amarah. Jerry Yang, kamu masuk tanpa izin ke rumah keluarga Sun, dan bahkan masuk ke rumah keluarga Sun kami tanpa izin. Kamu tidak menganggap serius keluarga Sun kami. Yoru Sun berkata dengan marah. Kelihatannya seperti tempat parkir bawah tanah yang luas, namun sebenarnya merupakan area terlarang keluarga Sun, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka yang memiliki kekuatan keluarga Sun. Sebab ini adalah tempat perlindungan rahasia yang dibangun oleh keluarga Sun, dan keluarga Sun menghabiskan banyak uang untuk membangun tempat ini. Dinding di sekitarnya semuanya terbuat dari baja dan beton dalam jumlah besar, dan bahkan pintu yang menuju ke sini terbuat dari bahan khusus. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika bom nuklir menimpa keluarga Sun, selama kamu tinggal di penampungan ini, kamu dapat terhindar dari kematian. Tidak hanya itu, banyak juga makanan dan kebutuhan sehari-hari di sini. Namun sekarang Jerry Yang masuk, bisa dibayangkan betapa marahnya Yoru Sun saat ini. Jerry yang tidak tahu bahwa ini adalah tempat perlindungan rahasia keluarga Sun, melihat Yoru Sun yang sangat marah, Jerry yang tiba-tiba tersenyum. Namun, senyumnya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Kamu benar, aku benar-benar tidak menganggap serius keluarga Sun, apalagi orang-orang di depanku, bahkan jika semua orang kuat keluarga Sun berkumpul di sini, aku tidak akan melepaskannya. Jerry Yang mencibir, dengan niat membunuh yang menakutkan, dia menatap Yoru Sun dan berkata, keluarga Sunmu benar-benar semakin berani, bahkan berani menyentuh ayah mertua dan putriku. Merasakan niat membunuh yang kuat dari Jerry Yang, Yoru Sun gemetar, terutama apa yang dikatakan Jerry Yang membuatnya semakin terkejut. Dia sudah merasakan kekuatan Jerry Yang, dia tidak ingin menyinggung Jerry Yang, jadi bagaimana mungkin dia menyentuh ayah mertua Jerry, dan anak perempuan. David Kin dan Vel ada di sudut, dan cahaya di sini sangat redup, jadi Yoru Sun sama sekali tidak melihat David Kin dan Veli. Sebaliknya bertanya-tanya apakah seorang junior dari keluarga Sun menyinggung Jerry Yang. Jerry Yang, apa maksudmu sebenarnya? Yoru Sun menahan rasa takutnya, mengertakkan gigi dan berkata, jika benar keluarga Sun aku yang menyentuh ayah mertua dan putrimu, aku pasti akan memberimu penjelasan. Namun sekarang kamu harus memberiku penjelasan, masuk tanpa izin ke rumah keluarga Sun dan menghancurkan rumahku, kamu harus meminta maaf. Niat membunuh di mata Jerry yang menjadi lebih kuat. Minta maaf. Lalu keluarga Sun menjebak ayah mertua dan putri aku di sini, jadi apa masalahnya? Jerry Yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah David Kin dan Veli. Baru pada saat ini Yoru Sun menyadari bahwa ada seorang lelaki tua yang dipenuhi luka di sudut, menggendong seorang gadis kecil di pelukannya. Dan di sampingnya, ada mayat. Untuk sesaat, raut wajah Yoru Sun berubah drastis, apakah itu adalah ayah mertua dan anak perempuanmu? Melihat ekspresi terkejut Yoru Sun, Jerry yang juga sedikit terkejut, mungkinkah Yoru Sun benar-benar tidak mengetahuinya? Jika demikian, dia mungkin akan berikan kesempatan kepada keluarga Sun. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Kenapa ada mereka di sini? Yoru Sun melihat sekeliling dan bertanya dengan marah. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Jerry yang bergegas ke penampungan keluarga Sun dengan cara yang begitu kejam, ternyata ayah mertua dan putrinya dikurung di sini. Ketika Jerry yang bergegas ke rumah Sun barusan, berarti ayah mertua dan putri Jerry yang dibawa ke sini terlebih dahulu. Itu sebabnya Jerry yang bergegas dengan marah. Memikirkan kekuatan Jerry yang, Yoru Sun bahkan lebih ketakutan. Namun saat ditanya, para petinggi keluarga Sun semua menggelengkan kepala, menyatakan tidak tahu. Berengsek! Yoru Sun memarahi dengan marah, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani bertindak seperti ini. Dan satu-satunya yang bisa membawa orang ke sini adalah anggota tingkat tinggi dari keluarga-keluarga Sun. Tuan yang aku sangat menyesal, tetapi apa yang aku katakan itu benar. Aku tidak tahu mengapa ayah mertua dan putrimu ada di sini. Yoru Sun segera mengalah dan berjanji, aku bersumpah kepadamu, ketika aku mengetahui masalah ini, aku pasti akan memberimu penjelasan. Tidak peduli siapa yang membawa ayah mertua dan putrimu ke sini, aku akan menyerahkannya secara pribadi, dan kamu dapat membuangnya sesukamu. Saat Yoru Sun mengucapkan kata-kata tersebut, para eksekutif senior keluarga-keluarga Sun di sekitarnya semua tampak terkejut. Tapi memikirkan kekuatan menakutkan Jerry yang, ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkan kemarahan Jerry yang, jadi mereka hanya bisa memilih untuk tetap diam. Jerry yang mengabaikan Yoru Sun, tetapi memandang David Kin dan bertanya, ayah katakan padaku, apa yang terjadi dan siapa yang membawamu ke sini. Di sudut gelap, David Kin sedikit ragu dan dia berkata, kami baru saja dibawa ke sini oleh orang itu. David Kin mengulurkan jarinya ke tubuh Horki Kin. Untuk sesaat semua orang melihat dan Yoru Sun memberi tahu pengurus rumah tangga tua di sampingnya, pergi dan lihat, siapa itu. Pengurus rumah tangga tua dengan cepat berjalan, melihat tubuh Horki Kin, dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Orang ini bukan dari keluarga Sun, aku belum pernah melihatnya di keluarga Sun. Kata kepala pelayan tua itu. Sebagai pengurus rumah tangga keluarga-keluarga Sun, dia tahu segalanya tentang keluarga-keluarga Sun seperti kaki tangannya, dan dia juga memiliki kemampuan yang sangat kuat, yaitu selama dia bertemu dengan orang-orang dari keluarga-keluarga Sun, dia dapat mengenalinya. Meskipun aku tidak bisa menyebutkan nama semua orang, setidaknya bisa memastikan apakah orang ini berasal dari keluarga-keluarga Sun. Yoru Sun mengerutkan kening, apakah kamu yakin? Pengurus rumah tangga tua itu mengangguk cepat, Tuan, aku yakin. Yoru Sun tiba-tiba mengerutkan kening, dan setelah beberapa detik hening, dia memandang Jerry Yang dan berkata, Tuan Yang, kamu juga mendengarnya, orang ini bukan dari keluarga Sun. Jerry yang bertanya dengan suara dingin, jadi, aku harap kamu bisa memberi aku waktu. Ketika aku mengetahui kebenarannya, jika masalah ini benar-benar terkait dengan keluarga Sun ku, aku pasti akan membawa pelakunya kepadamu secara pribadi. Yoru Sun berkata dengan serius. Dia benar-benar takut, di antara raksasa top di kota Yan, siapa yang tidak tahu seberapa kuat Jerry Yang. Terlebih lagi, orang yang dikurung di penampungan keluarga Sun hari ini adalah putri dan ayah mertua keakungan Jerry Yang. Oke, kalau begitu aku akan memberimu waktu satu hari. Jika kamu masih belum bisa memberiku jawaban besok, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jerry Yang berkata dengan dingin. Feli ketakutan hingga pingsan, David Kim juga terluka parah, dan dia harus segera membawa mereka ke rumah sakit. Baik. Yoru Sun tidak berani menawar, jadi dia segera setuju. Jerry Yang, kamu tidak akan bisa pergi. Tepat ketika Jerry Yang hendak mengambil ayah mertua dan putrinya, suara dingin tiba-tiba terdengar. Terima kasih sudah subscribe channel Cerita Novel Seru.